Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa Kementerian Perdagangan berupaya mengatasi mahalnya harga telur yang saat ini telah menyentuh harga tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menargetkan harga telur akan turun dalam 3 minggu mendatang. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menargetkan harga telur ayam akan turun secara bertahap dalam waktu 3 minggu ke depan. Mendak akan mengumpulkan para peternak ayam untuk mencari solusi mahalnya harga telur ini. Kita akan undang para pelaku di sektor peternak ini yang besar-besar, karena yang besar-besar yang mempengaruhi, agar mereka tidak melakukan upgrade ini lagi. Agar ini harga normal, jadi mudah-mudahan nanti 3 minggu, 1 bulan yang mendatang sudah mulai turun lagi, tetapi dengan harga yang wajar. Konsumen belinya tidak berat, tetapi juga peternaknya tidak rugi. Harga telur ayam yang saat ini masih tinggi, membuat para pedagang di beberapa daerah mengeluh karena sepi pembeli. Harga telur yang sebelumnya sekitar Rp26.000 per kilogram, kini meningkat menjadi sekitar Rp32.000 per kilogram, atau harga tertinggi dalam kurun 5 tahun terakhir. Naiknya seperti perlangan, per hari Rp1.000, kadang Rp2.000, kadang Rp1.500. Terus pembeli sendiri seperti apa, Bang? Pembeli ya banyak orang ngeluh sih. Sudah 4 bulan ini penurunannya belum ada, paling penurunan cuma di angka 28, Rp27.500 lah paling bawah untuk 4 bulan ini. Dengan harga telur sekarang pada mengeluh, penjualan berkurang ya, Bang? Oh, pengaruh juga. Resik apa, tampak, telur mahal, berkurang banget. Kalau stok itu ada nggak deh? Kalau untuk saat ini stok lagi berkurang, lagi langkah. Tingginya harga telur ayam dan sejumlah bahan pokok lain pun berimbas pada kenaikan harga di sejumlah warung makan. Pedagang terpaksa menaikkan sejumlah menunya untuk menyiasati kenaikan harga. Kalau untuk harga terpaksa dinaikin gitu. Jadi per porsi dinaikin Rp1.000, karena kepaksa banget. Kalau nggak kepaksa banget juga nggak dinaik. Mulai naiknya kapan tuh, Mbak, kemarin harganya? Waktu habis lebaran. Habis lebaran memang harga naik semua ya, Mbak, ya? Nggak ada yang murah. Harga pakan ternak yang naik diduga kuat menjadi penyebab dari tingginya harga telur ayam.